Intro Sekarang kita akan belajar penjumlahan jenis seperti ini ya Penjumlahan bilangan satu angka tapi berulang Nanti ini akan sangat kita perlukan pada waktu kita belajar perkalian ya Sekarang kita lihat disini caranya seperti ini 9 ditambah 8 itu 17 17 karena ada puluhan dan satuan Kita taruh puluhannya disini 7 kita taruh disini Sekarang 7 tambah 6 berapa? 13 ya 1 kita taruh disini, satuannya disini Puluhan disini, satuannya disini 3 tambah 4, 7 7 tambah 3, 10 Ini kenapa gak dicoret? Karena hanya satuan, tidak ada puluhannya 0 tambah 7, 7 Sekarang gampang Kita hitung yang dicoret berapa? 1, 2, 3 Jadi 37 nya kita tulis disini Mudah bukan? Jadi berapapun angkanya yang banyak pasti kalian bisa mengerjakannya Nah sekarang kalau kalian sudah cukup mahir dan banyak berlatih Tentu ini tidak perlu ditulis lagi Bisa cepat, bisa langsung Dengan coret-coret ini, ini gak perlu lagi ditulis kalau sudah mahir Kita coba Rizky Aditya yang akan mencoba soal setelah dia berlatih Boleh Rizky Boleh Rizky? Iya Sekarang Rizky akan mencoba soal yang lain Silahkan Rizky Rizky akan mencoba soal yang lain Mudah bukan? Bersama Rizky akan mencoba soal yang lain Bersama Rizky akan mencoba soal yang lain Ini akan mencoba soal yang lain